Halo teman-teman selamat pagi di video kali ini gue mau kasih tahu apa ya namanya itu kenapa sih eh estimasi pendapat pendapatan kita terus berkurang setiap harinya nah kenapa nih temen-temen nah usut-usut gua udah searching udah nanya temen juga dan terima kasih banyak pengidot yang udah bantu membecekan permasalahan ini nah disini gua bikin videonya ya untuk keperluan pribadi gua juga sih jadi kalau misalkan ini videonya bermanfaat buat kalian juga ya syukur Alhamdulillah gitu kan oke kita langsung aja bahas kenapa sih pendapatan itu kita terus berkurang setiap harinya jadi teman-teman enggak perlu khawatir pendapat pendapatan kita diambil atau dikurangi ini oleh pihak itu jadi teman-teman enggak perlu khawatir ya nah disini itu permasalahannya adalah karena ketidaktahuan kita teman-teman karena apa karena di aplikasi YouTube studio kita harus memahami fitur-fiturnya terlebih dahulu oke nah disini mari kita bahas dari aplikasi YouTube studionya Oke teman-teman pertama masuk ke aplikasi atau Playstore ya dan teman-teman Hai cari YouTube studio Nah setelah teman-teman mendownload aplikasinya jadi teman-teman buka langsung aplikasi YouTube studionya dan teman-teman langsung diarahkan ke dashboard ini nah teman-teman karena kita mau melihat hasil atau estimasi pendapatan kita kita langsung klik di kiri pojok ya ada garis empat klik-klik aja langsung temen-temen masuk ke analitik disini kita melihat analisis kita disini ada ringkasan pendapatan dan lain-lain karena kita mau melihat pendapatan kita jadi kita klik pendapatan nah teman-teman disini ada estimasi pendapatan jadi disini yang gua dapat ada 13,36 dolar ya per 28 hari terakhir jadi disini ada 28 hari terakhir ya di bawah estimasi pendapatan Nah teman-teman jadi jangan khawatir karena pendapatan hari ini adalah dihitung dari per 28 hari di setiap video yang kita upload ya mungkin itu sih yang gua ketahui gitu kan jadi untuk melihat keseluruhan pendapatan kita yaitu caranya kita langsung aja klik estimasi pendapatan anda klik-klik aja lalu disini ada 28 hari terakhir ya ada bacaannya lalu temen-temen tinggal klik aja 28 hari terakhir klik-klik nah disini akan muncul banyak sekali ada bulan ada hari dan disini ada selama ini jadi temen-temen untuk yang pendapatan yang tadi 13 itu adalah dihitungnya 28 hari atau 4 minggu temen-temen ya oke karena kita mau melihat semua hasil pendapatan kita selama kita bikin video yaitu kita tinggal klik selama ini oke kita klik aja selama ini nah disini otomatis berubah grafiknya ya lalu disini ada langsung 26,27 dolar untuk keseluruhan pendapatan kita temen-temen nah jadi temen-temen gak perlu khawatir uang kita dipotong atau terus berkurang setiap harinya bukan jadi itu semua dihitung per 28 hari terakhir ya temen-temen oke oke temen-temen disini sudah memahami untuk mengecek ekstimasi pendapatan kita selama ini nah berhubung kita sebagai orang pemula jadi wajar-wajar aja kita mempertanyakan untuk pendapatan kita kenapa terus berkurang karena mungkin ketidaktahuan kita ya temen-temen oke semoga bermanfaat temen-temen videonya dan jangan lupa di di like, di sare, di comen, dan di subrek ya temen-temen channel bahwa Ruswan Vlog oke temen-temen mungkin cukup sampai disini aja selalu lagi ucapin simpan-simpannya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ruswan Vlog